Seperti inilah sistem drive-thru yang diberlakukan pihak rutan Medayeng. Pengunjung rutan baik yang mengendarai sepeda motor ataupun kendaraan roda 4 bisa menitipkan barang bawaan tanpa turun dari kendaraannya. Begitu tiba di depan rutan, pengunjung tinggal menyerahkan barang bawaan ke petugas yang sudah standby. Selanjutnya, barang bawaan dilakukan pemeriksaan X-ray untuk mencegah barang berbahaya masuk ke dalam rutan. Setelah barang bawaan aman, barulah diantar ke warga binaan rutan. Ahmad Nuri Duka, kasih pelayanan rutan kelas 1 Surabaya mengatakan sistem drive-thru ini untuk mencegah penularan virus COVID-19 antara pengunjung dengan warga binaan rutan. Sementara menurut Toyibah, salah satu pembesuk asal ketintang Surabaya dengan adanya layanan ini, memberatkan para pembesuk lantaran tak bisa bertatap muka dengan warga binaan rutan. Jadi sistem drive-thru itu merupakan terobosan terbaru kami. Jadi selama ini kita menutup layanan kunjungan karena status lockdown dari pemerintah, hanya menerima penitipan makanan. Selama ini memang secara manual, tapi ini untuk mengantisipasi penumpukan penitipan makanan karena hari raya, makanya kita membuat terobosan sistem penitipan makanan secara drive-thru. Ini kan nggak bisa ketemu, tapi yang namanya ada COVID ini, mas, gimana lagi? Kita mungkin harus menjaga itu. Mudah-mudahan COVID ini cepat berlalu, mas, biar bisa ketemu dengan keluarga anak saya di sini dan anak saya bisa cepat keluar dari sini. Sistem drive-thru bagi pengunjung rutan kelas 1 Surabaya ini akan berlaku hingga hari keempat hari Raya Idul Fitri untuk memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19 yang tak kunjung berakhir. Dari Sidoarjo, Al-Ansori, melaporkan. Terima kasih. Dari Sidoarjo, Al-Ansori, melaporkan. Terima kasih.